Pengambilan sampel daging ayam dilakukan di sejumlah pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu Pagi. Seperti di pasar tradisional Nganggrung Sentolo dan pasar tradisional Brosot, petugas menyisir dan mengambil sampel daging ayam potong dari setiap pedagang daging ayam eceran. Pengambilan langsung dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo. Sampel ini akan diuji laboratorium di Balai Besar Veteriner, Yogyakarta. Hasil uji laboratorium 50 sampel daging ayam ini akan diketahui dua minggu ke depan. Diduga daging ayam tercemar bakteri karena proses pengolahan yang tidak higienis. Tahun kemarin beberapa pelaku usaha yang memang produknya mengandung bakteri semaran mikroba di atas ambang batas yang ditentukan. Kami memberikan teguran agar penjualnya untuk meningkatkan higien sanitasi ketika dari mulai proses pemutongan. Selain mengambil sampel daging ayam, petugas juga memeriksa kebersihan dan kelayakan daging ayam untuk dikonsumsi. Warga di Imbau selalu waspada dan lebih teliti memilih daging ayam yang bersih dan layak dikonsumsi. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.